Intro Baik, selamat datang untuk semua pemirsa di rumah dan juga pemirsa di studio Senang sekali saya bisa bersama Anda dalam debat Capres 2014 Bersama saya sudah ada calon presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Dan juga Bapak Jokowi Yang ada di sebelah kanan dan di kiri saya Baik, kita akan mulai debat Capres 2014 ini Tapi sebelumnya saya ingin ingatkan peraturannya Bahwa penonton di studio, maupun di rumah, jangan ada yang bertepuk tangan Tolong jangan ada yang bertepuk tangan, bertepuk kaki, atau bertepuk sebelah tangan Baik, pertanyaan pertama saya akan lantarkan kepada Bapak Prabowo Bapak Prabowo Apa pendapat Bapak mengenai belusukan yang sering dilakukan oleh Bapak Jokowi? Ya menurut saya belusukan sih oke-oke saja Ya baik-baik saja Tapi selama jadi gubernur Kalau jadi presiden belusukannya jauh Bisa ke Kalimantan, Sumatera, Balikpapan Nanti jangan-jangan dia tidak pulang-pulang Karena terlalu jauh Nanti begitu pulang presidennya sudah ganti bagaimana? Tolong jangan ada yang bertepuk tangan, berbicara, bergumam Ataupun bernafas Karena itu akan mengganggu pemirsa di rumah Untuk menangkap substansi dari beliau-beliau ini Baik, pertanyaan selanjutnya Untuk Bapak Jokowi Permasalahan banjir saja belum selesai Di Jakarta Tapi sudah mau nyapres Bagaimana pendapat Anda Pak Jokowi? Wala Permasalahan banjir di Jakarta itu bukan salah saya Permasalahan banjir di Jakarta itu karena para jomblo Yang tiap malam minggu berdoa untuk turun hujan Jadi ya ini Tiap malam minggu Jakarta turun hujan Jadi kalau dikatakan banjir ya bukan salah saya Tapi salah para jomblo yang berdoa Jadi salah para Apa Pak Prabowo? Salah jomblo Baik, selanjutnya adalah pertanyaan untuk kedua belah pihak Untuk Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo Bagaimana cara Anda untuk menghilangkan korupsi? Bagaimana cara Anda untuk menghilangkan korupsi? Silahkan Bapak Prabowo Bagaimana caranya menghilangkan korupsi? Caranya gampang Ya saya akan menghilangkan korupsi Kalau perlu koruptor-koruptor semua pejabat saya saya hilangkan Kira-kira seperti ini kabinat saya Selanjutnya jawaban dari Pak Jokowi Pertanyaan sama Bagaimana cara untuk menghilangkan korupsi? Menurut Pak Jokowi Waktunya Tidak hari Dari sekalian Tidak Tiga menit Tolong, tolong Jangan ada yang tertawa Ya untuk menghilangkan masalah korupsi di Indonesia gampang Hanya butuh transparansi Ya contohnya Handphone transparan Rumah transparan Pokoknya semua harus transparan Contohnya seperti saya ini Transparan kan? Cepat Oke Anda masih bersama saya di Debat Capres 2014 Kita akan masuk ke sesi pertanyaan Dimana para calon presiden akan saling memberikan pertanyaan Itu kami akan persilakan Bapak Prabowo untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak Jokowi Pertanyaan saya untuk Pak Jokowi Bapak ini kan belum selesai menjabat di Solo Sudah jadi Gubernur Jakarta Belum selesai jadi Gubernur Jakarta Mau jadi presiden Nanti kalau jadi presiden Mau jadi apalagi Jadi suami yang baik Tolong, tolong Tolong, tolong 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 Baik pertanyaan selanjutnya Untuk Bapak Jokowi Untuk Bapak Jokowi Apa pendapat Bapak Mengenai isu Jika membicarakan Bapak Prabowo Mata akan menghilangkan Diculik Saya sih tidak percaya Masa bicara Pak Prabowo saja bisa hilang Itu tidak mungkin tidak masuk akal Ya, masa cuma bicara Pak Prabowo saja bisa hilang Benar begitu Pak? Ya benar Pak Masa memiliki saya hilang Itu cuma bosan Bukan begitu Pak Roder Terima kasih telah menonton Yang bisa kasih bukti Juga punya hati Menampung aspirasi Tercari solusi Dan anggap korupsi Lompat sesuka hati Kesana kesini Dirahkan segala masalah Di muka bumi ini Kerasakti Kok gimana gue sih? Kerasakti Terima kasih telah menonton!